Pemirsa guna menambah wawasan dan menunjang semangat para Duta Baca Perpustakaan HST Kabit Pelayanan Perpustakaan Barabai membawa rombongan mengunjungi Disperasif Kausal di Samur Langsung Bunda Nunung. Dinas Perpustakaan Disperpus Hulu Sungai Tengah membawa enam finalis Duta Baca bersama Pegiat Literasi mengunjungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersif Kausal di Banjarmasin. Diterima langsung Kepala Dispersif Hajah Nurliani Dardi, rombongan yang dipimpin Kepala Bidang Perpustakaan Mujahidin diajak berkeliling melihat layanan Perpustakaan Pahal 6 di Jalan General Ahmad Yani, Kilometer 6, Banjarmasin. Mujahidin menjelaskan kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan menambah wawasan bagi para finalis Duta Baca dan Pegiat Literasi Hulu Sungai Tengah serta untuk menunjang semangat dalam membantu promosi minat baca terhadap masyarakat. Momen yang telah kami adakan pemilihan Duta Baca kemarin diharapkan akan menjadi pengetahuan tambahan bagi Duta Baca yang terpilih yang kami adakan kemarin di akhir bulan diharapkan dengan berkunjung ke Pustakaan Kepala Anam ini menambah wawasan sekaligus menambah inspirasi bagi mereka untuk sama-sama mengembangkan literasi di Kabupaten Hulu Sungai khususnya dan Kabupaten Selatan pada umumnya. Sementara itu Haja Nurliani Dardi memberikan arahan dan semangat kepada para tamu istimewa ini terlebih pada Kabit dan Duta Baca agar terus bersemangat membumikan literasi. Saya agar para finalis Duta Baca ini lebih gemar mempromosikan dan mengajak para generasi muda untuk berkunjung ke Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan maupun yang dekat ke Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebentar lagi Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan mempunyai gedung yang megah juga yang akan dibangun dengan dana DAK dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Insya Allah dibangun tahun 2024 ya Pak. Bunda Dunung menambahkan dalam waktu dekat Hulu Sungai Tengah akan mempunyai gedung megah bantuan dari dana alokasi khusus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pada kesempatan ini rombongan juga sempat ikut met and greet bersama penulis mencari saranjana hingga melihat studio teater Dispersive Council. Murtasya Banjar TV